Halo everyone and welcome back to my channel, di video kali ini Bang Epi bakal membahas tentang karakter dan weapon yang kalian wajib punya ya guys di game Tower Om Batasi ini terutama untuk para F2P soalnya ada beberapa hero dan weapon standar yang masih worth it ya guys untuk awal-awal kita menjadi wanderer di planet Aida kita langsung saja ke videonya, let's go oke guys, untuk hero yang pertama yang saya rekomendasikan adalah Shamir Shamir ini dia mempunyai senjata dual gun, jadi dia pakai 2 pistol ya guys ya terus elemennya itu adalah thunder atau paralyzed, terus resonansinya DPS nah kekurangan dan kelebihannya yaitu shutternya jelek, charge-nya itu bagus apa itu shutter? shutter itu salah satu skill untuk menghancurkan shield jadi kalau si Shamir ini senjatanya jelek untuk menghasilkan shield tapi kalau misalkan masalah ulti, dia itu cepat banget guys, charge-nya itu 10,70 jadi si Shamir ini pergerakannya cepat, cepat ulti guys jadi kalau misalkan musuhnya udah gak ada shield harusnya Shamir ini bisa lebih cepat membunuh musuh guys tapi kalau ada shield, kalian harus cari senjata yang bisa shutter-nya itu lebih tinggi guys untuk rate-nya minimal 10 guys nah itu guys untuk se-hero pertama yang saya rekomendasikan nah untuk ininya sendiri, metriknya, metrik rekomendasi ini udah ada disini ya guys 2 set, 2 set, terus kalau bintang 4-nya pakai metrik sobek nah itu guys untuk hero dan weapon yang pertama kita kita langsung saja ke yang kedua oke, yang kedua adalah si cantik wipeable kita ya guys yaitu si Merrill guys dia itu mempunyai senjata grid sword ya guys ya untuk elemen resonant-nya defense terus ininya ice element nah shutter-nya ini dia ngeri banget guys 12,00 untuk ultinya emang lama banget tapi kelebihannya dia untuk hancurin shield ya guys ya jadi kalau Shamir disatuin sama si Merrill nah otomatis kalian udah punya 2 senjata satu untuk DPS, satu untuk ngancurin shield guys jadi itu udah cocok banget kalian tinggal satu lagi masukin senjata healer nanti nah ini untuk hero yang kedua yang harus kalian punya guys soalnya dia mempunyai senjata grid sword dan ngancurin shutter-nya itu cepet-bet guys asli jadi si Merrill ini emang ultinya lama tapi saat ultinya dia bisa one shot guys asli meskipun dia resonant-nya depend ya guys tapi saat ulti bisa one shot guys untuk musuh-musuh yang krocok-krocok mah bisa di one shot guys kalau misalkan udah jadi nah kalian bisa duplikat pake 6 terus metriknya kalian bisa pake sobek juga guys terus bisa pake matrik 2 king dan 2 si Shiro untuk metriknya sendiri nah itu guys untuk hero yang kedua kita beralih ke hero yang ketiga oke guys Shiro yang ketiga adalah si king ya guys ya king ini adalah salah satu hero penghancur shield terbaik juga untuk di banner standar guys untuk resonansinya yaitu DPS elemennya fire terus shutter-nya tier SS ya guys 1250 dan charge-nya emang lama banget ultinya B tapi untuk ngancurin shield wah ini enak banget guys si king ini salah satu wajib punya terus kalian buat eksplorasi juga kalau hero api itu enak banget guys bisa ngancurin beberapa material-material yang isinya itu bisa glow nukleus terus black nukleus jadi enak banget kalau ada api untuk harming guys jadi itu guys salah satu hero yang wajib kalian punya yang ketiga terus untuk metriknya ya biasa signaturnya terus pake metrik 0 dan pake metrik sobek nah itu guys untuk rekomendasi yang ketiga kita masuk ke rekomendasi yang keempat oke guys untuk rekomendasi yang keempat adalah si Tsubasa guys Tsubasa ini salah satu hero DPS paling OP ya guys yaitu panah tapi kekurangannya dia itu ya gitu guys gak bisa ngancurin shield guys shutter-nya itu 4.0 tapi damangnya sakit guys ini guys asli charge attack-nya dari si Tsubasa ini sakit banget asli guys resonansinya DPS ice element dan ultinya cepet banget guys nah itu kelebihan dari si Tsubasa charge attack-nya sakit terus ultinya cepet emang mantep banget ini Tsubasa guys tapi kalau kalian gak jago main bow nah itu dia kelemahannya kalau kalian gak lincah main bow agak kurang ini hero guys tapi kalau untuk main DPS oh ini mantep guys untuk si Tsubasa untuk metriknya kalian bisa pake metriknya gak ada rekomendasinya di website ini nah ini nih guys rekomendasi metrik nah ini banyak banget untuk rekomendasi metrik jadi kalian gak pusing guys oke guys kita bakal bahas hero yang wajib kalian punya selanjutnya hero yang selanjutnya adalah si Cobalt B guys kelebihan dari si Cobalt B ini dia senjatanya pake gun resonansi DPS fire element terus shutternya 6,50 tapi charge-nya lumayan guys 10 10 ya guys ini agak stabil ya guys tapi untuk DM wah ini OP parah guys si Cobalt B kalau kalian bisa ininya 6 wah barrelnya itu dia meledak-ledak gitu guys senjatanya tuh kayak shotgun wah ini mantep banget guys si Cobalt B kalau kalian bisa dapet di awal terus kalian bisa bintangnya bisa naik lebih tinggi wah ini mantep banget guys untuk si Cobalt B damage-nya sakit guys asli terus ultinya tidak terlalu lama nah itu untuk si Cobalt B ini salah satu pilihan DPS ya guys kalau kalian punya kalian bisa pake nanti waktu release global kalau kalian dapet kita lanjut untuk rekomendasi metric nah rekomendasi metric juga banyak ini kalian tinggal bisa pilih beberapa metric jadi kalian juga gak terlalu pusing guys untuk si Cobalt B kita lanjut ke hero selanjutnya oke guys si hero yang selanjutnya ada si Crow nah si Crow ini dia mempunyai senjata dual blade ya guys dual blade terus kalau mau cari damage kalau kalian suka nyerang di atas ya guys ya di udara nah si Crow ini mantep banget untuk pasif-pasifnya sendiri ini ngeri banget untuk serangan di udaranya guys asli ini cell 1 DPS mantap tapi mainnya agak susah guys soalnya kita itu harus terbang kalau pengen memaksimalkan damage dari si Crow ini nah ini juga charge nya jelapan agak lama ulti shutter nya juga kurang terus elemen nya thunder resonansi nya DPS nah ini kekurangannya di shutter sama charge nya guys jadi dia harus ada senjata yang bisa ngisi ulti nya lebih cepat guys terus tapi kalau serangan di udara ya guys ya serangan di udaranya ini mantep banget si Crow guys ini salah satu pilihan DPS yang bisa kalian pakai terus untuk rekomendasi metrik nya sudah ada disini kalian bisa ikutin kalau kalian gak punya yang bintang 5 kalian bisa pakai yang bintang 4 nya guys si Sobek ini emang bakal kepake hampir ke semua ini ya guys ya soalnya efeknya itu bisa nambahin damage berapa gitu ke semua serangan nah itu guys untuk si Crow paling saya yang terakhir adalah hero healer yang saya akan rekomendasikan oke guys hero yang terakhir yang mungkin saya rekomendasikan yang wajib kalian punya yaitu si Koko Ritter ya guys Koko Ritter ini dia mempunyai senjata kayak Staff of Homa ya guys tapi dia warna biru yaitu pole arm kalau digensin impact resonansi nya itu support ya guys healer bisa jadi healer ice element shutter nya kurang charge nya tapi cepat ulti nya cepat healing nya deras guys ini kelebihan dari si Koko Ritter nah ini kalau kalian pengen punya healer salah satu healer terbaik si Koko Ritter ini bisa kalian dapatkan di banner standar guys nah untuk metriknya sendiri banyak rekomendasi gampang lah untuk support itu gak terlalu sulit jadi kalian kalau punya si Koko Ritter nah ini bisa ngesupport anggota party atau temen-temen kita kalau lagi mabar guys ini bisa dimaksimalkan untuk si Koko Ritter ini oke guys jadi mungkin itu saja hero-hero yang mungkin menurut saya bisa menjadi rekomendasi kalian untuk re-roll nanti di Tower of Phantasy global guys semoga video ini bisa membantu dan bisa menjadi referensi kalian untuk memilih karakter weapon yang bisa bermudah perjalanan kalian di planet Aida nanti sampai bertemu di video selanjutnya see you next time bye bye selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!